oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan bahasanya tentang sistem I.O jadi agak kembali ya kita balik ke sistem I.O chapter 12 untuk pembahasannya kita bahas overview kemudian hardware I.O ini seharusnya bisa kita lewat karena sudah dibahas di organisasi dan arsitektur komputer kemudian kita lanjut ke interface untuk application I.O jadi bagaimana aplikasi untuk mengakses I.O kemudian selanjutnya subsistem I.O untuk di kernel kemudian proses untuk mengubah permintaan I.O ke operasi hardware untuk streams dan performance kita lewat oke jadi manajemen I.O adalah komponen utama dari sebuah sistem operasi terkait dengan desain dan operasi untuk I.O kenapa I.O itu penting karena untuk operasi komputer I.O adalah aspek yang penting jadi misalnya user pengen memakai komputer pasti butuh I.O kemudian jenis-jenis perangkatnya bervariasi dan untuk kontrolnya juga bervariasi kemudian perlu manajemen kinerja jadi karena variasi dari jenis I.O kinerjanya pasti juga berbeda kemudian banyak jenis device untuk koneksinya melalui port atau bus nanti dikontrol oleh suatu hardware yang namanya device controller nah untuk hardware-nya namanya device controller itu sudah embed ya di hardware-nya kemudian untuk software-nya device driver jadi untuk tiap jenis device itu ada device driver bagaimana cara untuk mengontrol device tersebut itu di software oke kita lanjut ke hardware-nya ini bahasan di OAK ini bisa kita lewat jadi jenis-jenis I.O device ada untuk penyimpanan untuk transmisi untuk kejaringan ada untuk human interface yang bisa dibaca oleh manusia kemudian struktur bus jadi yang paling cepat adalah sistem bus antar prosesor dengan RAM yang di atas ini sistem bus kemudian untuk I.O nah disini dibagi dua ada bus yang cepat PCI Express kemudian untuk bus yang lambat expansion bus nah ini yang lambat ini biasanya untuk keyboard, mouse kemudian USB port itu pakai expansion bus bus USB biasanya oke kalau zaman dulu keyboard, mouse itu coloknya ke colokan PS2 jadi bukan pakai USB yang PS2 itu lebih cepat karena langsung tersambung ke bus utama kalau sekarang keyboard, mouse juga masuk ke USB nah kalau mau kenceng coloknya ke PS2 biasanya untuk motherboard untuk gaming itu masih ada colokan itu oke kemudian ini jenis-jenis hardware-nya kemudian ini pakai memory map ya jadi alamat hardware itu di map ke alamat RAM ini range-nya range alamatnya misalnya untuk controller DMA itu alamatnya dari 0 sampai F dan seterusnya jadi disini kalau DMA controller itu maksimal ada 16 buah karena alamatnya kan dari 0 sampai F 0 sampai 15 oke kemudian metode I.O yang pertama polling ini program I.O kemudian dengan interrupt interrupt driven kemudian terakhir dengan DMA ini sudah dibahas di UAK oke kita lanjut ke antarmuka I.O yang disediakan untuk user untuk aplikasi jadi untuk operasi I.O kita perlu sistem call I.O sistem call kemudian untuk di hardware ada device controller tiap device controller itu diatur oleh device driver device driver ini adalah softwarenya nah device driver menyediakan antarmuka yang seragam ke kernel jadi apapun hardwarenya nanti di di enkapsulasi oleh device driver nah device driver menyediakan API yang seragam ke kernel misalnya device nya hard disk sama yang kontras apa hard disk itu untuk storage kemudian ada socket untuk jaringan nah itu nanti untuk mengakses keduanya kan keduanya itu termasuk I.O itu sama jadi read to write I.O control dan seterusnya oke kemudian untuk device baru yang standarnya sama protokolnya sama itu tidak membutuhkan device driver tambahan misalnya kita punya perangkat USB walaupun jenisnya beda tapi sama-sama pakai protokol USB berarti cukup device driver nya satu saja untuk driver USB jadi tidak perlu tambahan driver jika jenisnya sama protokolnya sama oke kemudian tiap OS punya struktur yang berbeda untuk subsistem I.O dan framework untuk driver yang berbeda jadi driver untuk Windows itu nanti beda untuk strukturnya antara driver untuk Windows dengan misalnya untuk Linux oke kemudian untuk variasi antar perangkat ini bisa berupa karakter stream atau block itu aksesnya per karakter atau per block kemudian sequential atau bisa random access yang sequential misalnya tape itu cuma bisa sequential kemudian synchronus atau synchronus synchronus berarti harus ditungguin sampai aksesnya selesai kelas synchronus bisa ditinggal nanti kalau sudah selesai device-nya kirim interrupt kemudian shareable bisa dipakai oleh banyak proses atau dedicated cuma bisa dipakai satu proses kemudian variasi kecepatannya ada device yang lambat ada yang cepat kemudian untuk operasinya bisa baca tulis atau baca saja atau tulis saja nah untuk struktur IO di kernel yang paling bawah itu hardware jadi device-nya bermacam-macam ada sas keyboard mouse sas itu harddisk serial harddisk untuk server itu standarnya pakai sas kalau yang untuk biasa itu sata nah yang paling bawah itu device-nya kemudian tiap device di hardware-nya itu ada controller-nya device controller ini biasanya kalau di mainboard namanya chipset untuk device controller kemudian nah tiap device controller nanti dibuatkan software-nya driver-nya di atas ini ada macam-macam driver-nya ini driver-nya yang standar kalau driver-nya tidak standar ya kita perlu install terpisah misalnya driver-nya untuk VGA gitu kita install terpisah kemudian keatasnya kernel IO subsystem jadi supaya seragam nanti untuk sistem call-nya jadi apapun device driver-nya nanti sistem call-nya kita samakan untuk mempermudah programmer dalam mengakses IO kemudian keatas ada kernel 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 IO subsystem itu masuk ke bagian kernel ini variasinya jadi data transfer mode-nya bisa per karakter atau satu blok jadi kalau per karakter misalnya terminal itu kita bisa kirim satu karakter dalam satu waktu kemudian output-nya juga per karakter oke kemudian untuk per blok itu contohnya disk disk ssd itu transfernya per blok jadi kita tidak bisa menulis satu karakter saja jadi kalau mau tulis ke harddisk itu berarti walaupun satu karakter itu karakter itu diubah kemudian kirim lagi satu blok otuh ke harddisk kalau mau baca dari harddisk tidak bisa baca satu karakter saja tapi bacanya per blok kemudian metode access ada sequential kemudian random sequential misalnya di jaringan yaudah sequential kita tidak bisa random seek jadi terima per karakter itu sequential atau kalau di hardware misalnya tape kalau random kita bisa pindah ke lokasi manapun random misalnya cd room walaupun agak lambat untuk seek cd room itu bisa random bisa ke lokasi manapun kemudian jadwal untuk transfernya bisa synchronus atau asynchronus asynchronus berarti harus ditunggu sampai operasinya selesai kalau asynchronus kita bisa misalnya keyboard kita bisa ketikan di keyboard kemudian misalnya OS nya lagi sibuk nah nanti baru muncul belakangan itu asynchronus tapi udah masuk jadi input kita di keyboard itu sebenarnya udah masuk cuma belum diproses aja asynchronus kemudian untuk sharing tadi dedicated atau shareable kemudian untuk kecepatan device ada parameter latency seek time ini ada di harddisk untuk latency dan seek time kemudian transfer rate nanti tiap device beda-beda transfer rate nya kemudian delay antar operasi jadi antar operasi misalnya baca kemudian baca lagi itu bisa ada delay misalnya misalnya printer setelah output kemudian mau nge-print lagi delay dulu karena dia harus narik kertasnya kemudian untuk arahnya bisa read only write only atau read write write only itu misalnya VGA itu write only kita gak bisa baca bisa juga sih cuma ngapain juga baca dari VGA oke kemudian nah ini penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik IO device tadi ada block IO kemudian karakter IO kemudian aksesnya bisa memory map jadi di mapping ke RAM nanti nulisnya ke RAM kalau udah mau disimpan terakhir baru ditulis balik ke harddisk kemudian satu lagi jenis untuk jaringan istilahnya socket oke kemudian manipulasinya melalui sistem call bisa yang standar yaitu read dan write itu sistem call standar untuk ke IO bisa juga yang lebih apa ya yang lebih direct yang lebih langsung jadi langsung kontrol ke IO nya pakai sistem call IO CTL yang tiap IO nanti beda kalau pakai IO CTL oke kemudian untuk identitas device itu kalau di Unix ada nomornya jadi misalnya disk itu nomor 8 kemudian itu yang major nya jadi jenisnya itu yang major kemudian minor nya itu yang untuk ID tiap device dalam satu jenis jadi major itu jenisnya minor itu kayak ya ID nya angkanya oke misalnya disini di Unix contohnya untuk harddisk itu nama device nya sda jadi slash dev itu device slash sda s nya mungkin sata ya sata disk kemudian A itu untuk disk pertama kalau ada dua seperti satunya sdb dan seterusnya sda sdb sdc dan seterusnya kemudian untuk partisinya nanti sda sd2 dan seterusnya oke jadi tiap device itu punya ID kalau di unix linux itu sistemnya major untuk jenis device dan minor untuk ID nya dalam satu jenis oke kemudian ada device yang transfer mode nya per block ada yang per karakter block device itu contohnya harddisk ssd flash drive itu block device namanya bisa read to write seek read baca write untuk tulis seek untuk akses ke suatu lokasi tertentu seek jadi kita bisa pindah ke tengah atau ke akhir ke paling depan itu pakai seek untuk menggerakkan pointernya oke kemudian bisa pakai memory map jadi filenya di map ke virtual memory nanti untuk mengaksesnya pakai demand paging jadi akses ke RAM kemudian bisa pakai DMA untuk mempercepat akses oke berikutnya character device itu contohnya keyboard kemudian mouse kemudian port komunikasi misalnya port serial itu per character oke lanjut ke network device itu kita pakai socket untuk abstraksinya jadi anggap aja socket itu sama dengan file kita bisa baca dan tulis ke socket tapi nyampainya nanti ke komputer yang lain gitu oke jadi kalau di comdat nanti ada socket programming harusnya sudah dapat nih terus untuk socket itu ada tambahan select jadi kita bisa membuka banyak soket nanti panggil select untuk memilih mana socket yang sedang aktif itu pakai fungsi select system call select jadi kita bisa melayani banyak client nanti untuk memilih mana yang sedang aktif pakai select oke kemudian jenis yang lain clock untuk clock ini untuk menyediakan waktu ya kemudian resolusinya ini yang lama mungkin per 60 detik kalau sekarang bisa 10 megahertz jadi berapa tuh 10 juta 1 per 10 juta detik nah ini untuk timing untuk check interrupt itu pakai clock dan timer misalnya kita melakukan IO terus di set timeout berapa milisecond kalau udah expire berarti kita coba lagi coba ulang misalnya untuk penjatuhan proses itu pakai timer juga tiap proses punya jatah waktu kalau udah habis nanti ganti ke proses yang lain nah untuk mengakses clock dan timer kita bisa pakai IO CTL kalau di Unix karena ini jenisnya kan jenis yang berbeda jadi read write itu gak bisa nanti pakai IO CTL untuk clock dan timer oke terus untuk operasinya bisa blocking jadi kita perintahkan IO kemudian tunggu sampai selesai baru bisa lanjut ke code program berikutnya nah ini mungkin paling gampang ya karena paling gampang dimengerti jadi kalau misalnya scanf untuk baca nah scanf ini gak akan lanjut sebelum usernya memasukkan input kalau udah input enter baru kode kalian bisa lanjut ke baris berikutnya to blocking oke lanjut non-blocking IO nya akan selesai berapapun yang didapat itu yang non-blocking jadi untuk returnnya itu cepat jadi langsung kembali kemudian nanti yang dikembalikan adalah jumlah byte yang sudah dibaca atau ditulis itu non-blocking kemudian untuk asinkronus nah prosesnya bisa jalan sekaligus dengan proses IO jadi antara eksekusi dengan IO bisa berjalan secara berbarengan nanti kita tahu selesainya gimana nanti kita cek atau dari IO akan mengirim interrupt bahwa operasinya sudah selesai ini pakai interrupt driven IO asinkronus oke lebih susah untuk dipakai karena kita harus mengecek ya apakah ada interrupt yang masuk untuk memastikan bahwa IO nya sudah selesai dan karena IO nya belum tentu sudah selesai juga maka sebelum kita bisa menjalankan kode program yang memakai hasil dari IO tersebut kita harus mengecek terlebih dahulu kalau belum datang ya harus di cek lagi kalau yang blocking kan gampang jadi setelah panggil IO itu datanya pasti ada kalau yang asinkronus itu datanya belum tentu ada jadi harus dicek dulu baru jalankan program yang menggunakan data tersebut oke ini dua metode yang A ini yang sinkronus jadi yang atas ini dari user user request IO kemudian dia akan menunggu sampai IO selesai gitu aja dari sisi user prosesnya ke bawah jadi user request IO kemudian ke device driver kemudian ke hardware datanya di transfer kemudian sampai di sudah selesai nanti kirim interrupt ke device driver device driver kirim interrupt ke OS bahwa prosesnya sistem call nya sudah selesai tapi dari sisi user dia akan menunggu jadi kode programnya akan berhenti disitu sampai IO nya selesai keuntungannya ini mudah dari sisi programmer kemudian datanya sudah tersedia pasti kalau sudah IO nya sudah selesai itu data dipastikan sudah tersedia oke kemudian yang B ini yang asinkronus jadi dari sisi user panggil IO kemudian langsung balik jadi cepat cuma datanya belum tentu ada datanya belum tentu ada dari sisi user baris kode yang memanggil IO itu cepat kemudian dia bisa lanjut ke baris kode berikutnya untuk proses yang lain nah tahunnya IO nya sudah selesai bagaimana jadi di bawah tetap jadi hardware data transfer tetap kemudian kalau sudah selesai nanti kirim interrupt ke interrupt handler kemudian interrupt handler kirim interrupt ke device driver kirim interrupt ke proses nanti tanggung jawab proses yang harus mengecek apakah ada interrupt yang masuk gitu jadi setelah interruptnya masuk berarti datanya bisa dipakai nah ini yang asinkronus biasanya untuk program yang lebih kompleks jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan daripada menunggu IO kita bisa melakukan hal lain yang tidak membutuhkan data tersebut baru kalau data itu sudah ada kita lakukan yang yang program yang membutuhkan data itu jadi ada banyak sub modul kalau modul A yang butuh data itu nunggu kita bisa melakukan modul yang D baru kalau datanya dateng kita balik lagi ke modul yang A yang sinkronus ini untuk program yang kompleks yang banyak hal yang harus dilakukan oke terus ada vektor IO jadi satu sistem call bisa mengerjakan berbagai banyak IO terus oke itu yang dari sisi aplikasi application IO interface oke kita lanjut ke dari sisi kernel karena menyediakan subsistem untuk IO jadi fungsi-fungsinya yang pertama untuk penjadwalan jadi nantikan dari proses user itu banyak merequest IO nah nanti dijadwalkan di kernel mana yang duluan mana yang belakangan dibentuknya seperti antrian gitu aja terus antrian tadi nanti bisa dioptimasi yang kemarin kita udah bahas untuk penjadwalan harddisk kalau ini masih umum nih penjadwalan untuk IO kemudian buffering jadi disimpan sementara hasil dari IO ini alasannya karena kecepatannya beda antara prosesor dengan IO jadi misalnya kita mau nulis ke harddisk prosesornya akan cepat tuh kalau dia harus menyamakan kecepatannya dengan harddisk maka akan jadi lambat prosesornya jadi banyak hal yang bisa dikerjakan tapi karena harus menunggu IO harddisk dia akan jadi lambat oleh karena itu data yang mau ditulis ke harddisk dari prosesor itu ditaruh dulu di buffer jadi prosesor bisa mengerjakan yang lain datanya sudah di buffer nah dari buffer nanti ditransfer satu-satu ke harddisk nah gitu jadi kita perlu buffering di kanan ada mismatch di kecepatan beda kecepatan kemudian beda ukuran transfer dari prosesor kan ukuran transfernya per word kalau di harddisk per block jadi ditampung dulu di buffer oke kemudian ada istilah double buffering jadi datanya ada dua copy ada di kernel dan di user nah ini untuk memastikan bahwa datanya sudah ditulis ke IO untuk efisiensi bisa pakai copy on drive jadi kalau datanya masih sama yaudah itu di menempati satu memori yang sama copy on drive baru kalau salah satu beda nanti di copy ini contoh untuk antrian request dari device jadi device-nya ada bermacam-macam satu tabel ini kemudian kalau ada request nanti akan ada pointer ke tipe data untuk request kemudian kalau sudah selesai nanti pointernya kosong 0 ini kayak symbol ground ini 0 jadi untuk printer itu ada satu request berarti sedang busy untuk discard disk unit 2 itu ada dua request yang menunggu jadi sedang busy nah kalau ada request tambahan nanti nyambung ke belakang itu yang dilayani pertama yang di depan kalau yang tidak ada request nanti statusnya idle oke kemudian ini kecepatan IO jadi misalnya yang paling lambat keyboard satuannya apa ini gigabyte per second keyboard kemudian usb usb kemudian bluetooth usb 2 itu 600 mbps kemudian 1 gigabit ethernet nah ini bit ya 1 gigabit bukan byte jadi harus dibagi 8 jadi 0,125 gigabyte per second dan seterusnya nah ini paling kencang PCI generasi 3 PCI i3 x16 ini jalurnya jadi kalau x16 berarti jalurnya ada 16 biasanya untuk VGA ini jalurnya 16 jadi jalurnya macam-macam PCI i3 ini ada nih yang x8 berarti jalurnya ada 8 8 jalur yang terakhir ada PCI i4 kalau SSD yang kinerja tinggi itu biasanya pakai PCI i4 yang lebih cepat atau paling terakhir lagi ada PCI i5 oke kemudian untuk fungsi lainnya ada caching jadi perangkat yang lebih cepat itu ditaruh dulu ada dua perangkat yang lebih cepat dan lebih lambat jadi untuk menjembatani keduanya perlu caching biasanya sudah sama dengan buffering kemudian spooling kalau spooling untuk output jadi misalnya kita ingin di printer kalau kita ingin mencetak misalnya dari aplikasi kemudian ke printer printernya cuma bisa melayani satu-satu satu halaman satu halaman perlu disimpan dulu disimpan istilahnya spooling disimpan dulu supaya outputnya nanti satu-satu satu halaman satu halaman kalau langsung nanti bisa nyampur dari aplikasi A dan B itu berbarengan ngeprint tidak di spooling dulu nanti hasilnya bisa tercampur jadi harus di spool dulu per halaman oke kemudian bisa reserve device bisa di tag gitu jadi ada sistem call untuk alokasi dan dialokasi jadi satu device khususus untuk satu proses OS tertentu kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu error handling jadi OS harus bisa recover dari error yang disebabkan oleh IO biasanya akan mengembalikan nomor kodenya jadi error number kemudian IO protection untuk memproteksi operasi IO itu dari user kalau ingin menggunakan IO harus melalui sistem call jadi harus melalui kernel di instruksi IO itu privilege kemudian untuk menjalankan IO harus melalui sistem call jadi harus lewat kernel oke jadi ya ini harusnya udah nih jadi untuk memanggil sistem call jadi sistem call nomor N kemudian interrupt ke kernel trap itu interrupt yang dihasilkan oleh software itu istilahnya trap kemudian lanjut ke kernel tanggil sistem call nomor N kemudian ternyata itu adalah operasi IO baca jalankan operasinya kemudian kalau sudah selesai kembali ke user oke kemudian data struktur untuk kernel biasanya kalau di unix itu open file table jadi untuk tiap IO untuk tiap file itu ada tabelnya bisa per proses ada yang per proses ada yang untuk keseluruhan kalau per proses kan nanti misalnya ada file yang dibuka oleh dua proses kan pointernya beda-beda jadi nanti per proses ada catatannya proses A sedang mengakses file A itu di pointer mana apakah di awal atau di akhir atau di tengah proses B nanti bisa beda lagi pointernya oke kemudian ada tambahan dirty block nah ini kalau blocknya dirty kemudian berarti itu sudah dimodif berarti dari RAM harus di copy ke harddisk untuk supaya perubahannya sama kalau blocknya masih clean masih bersih berarti antara data di RAM dan harddisk itu sama berarti gak usah ditulis lagi ke harddisk itu istilahnya dirty oke ini nanti untuk struktur IOD unix ini kemarin sudah ya jadi tiap proses itu tiap buka file nanti diberikan nomor integer yaitu file descriptor nah dia akan merujuk ke open file table untuk tiap proses untuk proses ini aja mulai dari 0 1 2 dan seterusnya nah nanti tabel ini merujuk ke system wide open file table bisa berupa file bisa berupa socket dan seterusnya pokoknya IO itu kalau di unix berupa file oke terus nah ini di kernel nih system wide open file table jadi isinya semua file yang sedang dibuka oleh semua proses oke berikutnya management power nah ini terutama untuk di smartphone ya karena pakai baterai kalau di desktop biasa ada juga sih jadi misalnya CPU itu frekuensinya bisa berubah-ubah misalnya lagi idle nanti misalnya jadi 800 MHz kecepatannya kalau lagi kerja keras nanti bisa ada fitur istilahnya turbo turbo clock bisa sampai 3 atau 4 GHz jadi kecepatan CPU itu berubah-ubah sesuai dengan beban kerja misalnya harddisk nah harddisk itu ada fitur hibernate kalau di server itu ada fitur untuk hibernate harddisknya gak tahu kalau di desktop ada gak jadi kalau harddisknya misalnya udah 5 menit gak ada request nanti harddisknya bisa hibernate jadi penggunaan powernya lebih kecil itu di harddisk kalau RAM RAM kayaknya harus kerja terus ya gak bisa di otak-atik kalau CPU bisa frekuensinya bisa berubah-ubah sesuai beban kerja oke kemudian contohnya untuk android nah ini kan pakai baterai jadi untuk power management harus diutamakan jadi power management nya per komponen level jadi ada relasi antar komponen kalau berupa tree berupa device tree berupa pohon kemudian kalau komponennya tidak dipakai maka akan dimatikan terus kalau branch nya tidak dipakai maka semua branch itu dimatikan oke jadi kalau di android itu kalau gak dipakai itu akan dimatikan komponennya kemudian ada juga wakelocks ini fitur supaya tetap bangun jadi satu proses itu bisa apa ya kita mau proses itu supaya tidak slip karena kan default nya kalau udah lama gak dipakai layar yang dibatikan itu nanti akan di slip otomatis prosesnya nah supaya tetap jalan itu kita pakai wakelocks supaya tetap jalan oke ini biasanya saya pakai aplikasi gps tracker nah kalau gak pakai wakelocks itu misalnya udah 30 menit nah itu aplikasinya akan mati sendiri karena dianggap oleh android itu gak sedang dipakai karena kan layarnya mati nah supaya tetap aktif itu di apa ya pakai ini kalau di fitur android nya supaya tetap aktif oke saya lupa ini di menunya dimana kemudian power collapse ini biasanya istilahnya battery saving jadi modelnya deep slip oke terus kalau di komputer itu istilahnya ACPI jadi untuk mengatur power power management itu di ACPI biasanya kalau laptopnya atau desktopnya advance itu perlu install driver untuk ACPI ini summary nya kemudian untuk mengubah IO request ke operasi hardware ini harusnya sudah ditentukan device nya yang mana kemudian ditranslasi nama nama file ke alamat di device tersebut kemudian baca data dari hard disk ke buffer buffer di memory kemudian kirim interrupt ke proses untuk mengirimkan informasi bahwa datanya sudah tersedia nah kalau sudah nanti balik ke proses jadi ini yang melakukan adalah kernel oke ini diagramnya jadi dari user dia merequest IO melalui sistem call kemudian lanjut ke kernel kalau datanya sudah ada berarti dari sini ke yes taruh data di user space kemudian balik dari sistem call selesai kalau belum ada harus ke device jadi kirim request ke device driver kemudian device driver akan memproses kemudian ke device controller ke hardware di eksekusi kemudian IO sudah selesai nanti kirim interrupt kirim interrupt ke proses yang minta tadi bahwa datanya sudah tersedia oke untuk stream kita lewat kinerja kita lewat ini diagram latensi jadi mana device yang cepat nah ini yang sebelah kiri yang paling cepat nih cache kemudian kemudian RAM NVMe nah ini NVMe SSD kemudian ini SATA ya ya sama sih SATA sama SATA hampir sama SATA itu di server kalau di yang consumer biasa itu SATA terus paling lambat disini adalah harddisk kemudian yang sumbu Y nya ini kapasitasnya oke itu aja untuk materi bab 12 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh